Kembali lagi di NetJabar, cegah penyebaran virus HIV ibu hamil di Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, minggu siang ikuti screening tes HIV. Screening tes ini dilakukan mengingat jumlah penderita virus HIV di Kabupaten Indramayu semakin meningkat setiap tahun. Ibu-ibu hamil di Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, secara sukarela mendatangi kantor kecamatan setempat untuk mengikuti screening tes HIV. Screening tes HIV ini dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah penularan virus HIV pada ibu dan bayinya. Tidak kurang 120 ibu hamil dari tiga desa di Kecamatan Anjatan ini, satu persatu diambil darahnya untuk dilakukan tes, dengan menggunakan alat yang telah disiapkan Dinas Kesehatan Indramayu. Sudah tiga desa yang dilakukan screening. Yang pertama itu desa Wanguk, yang kedua itu desa Anjatan, dan yang ketiga itu Mangunjaya. Nah itu antusiasi warga untuk melakukan, antusiasi ibu hamil untuk melakukan tes HIV ini cukup tinggi. Data dari Dinas Kesehatan Indramayu menyebutkan saat ini jumlah penderita HIV AIDS mencapai 2320 orang yang tersebar di berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Indramayu. Angkat tersebut menempatkan Indramayu menjadi kabupaten tertinggi ketiga di Jawa Barat dengan penularan HIV AIDS. Dari jumlah tersebut, hampir sebagian besar penularan HIV dari PSK asal Indramayu yang bekerja di luar daerah, bahkan di luar negeri. Dari KPA tadi 2320, dan ini dari total semuanya, ada yang sudah HIV itu ada 1341. Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Indramayu bersama beberapa LSM akan terus melakukan pendeteksian dan pencegahan secara dini untuk meminimalisir jumlah penularan virus HIV. Virus HIV diketahui sebagai virus yang mematikan dan hingga saat ini belum ditemukan obat yang paten yang dapat menyembuhkan penderitanya. Virus ini dapat mendular melalui jarum sumtik yang digunakan secara bergantian dan hubungan seks bebas. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET.